Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz atau Habib Umar adalah ulama asal kota Tarim, Yaman yang disegani di seluruh dunia. Pengasuh lembaga Darul Mustafa tersebut dalam satu majelis memberikan tips atau semacam ijasa untuk melembutkan hati anak agar menjadi soleh dan soleha. Ketika anak sedang tidur, maka letakkanlah tangan kanan ayah atau ibu di dada anak sambil membaca. 1. Baca solawat Nabi 7 x 2. Baca surat Al-Fatihah 1 x 3. Surat Toha ayat 1, 5, 4. Berdoa memohon kepada Allah untuk melembutkan hati anak dan agar menjadi anak soleh dan soleha 5. Mencium dahi, kening anak selama membaca, kata Habib Umar, usap-usapkan tangan di belahan dada anak saat anak tidur bacalah surat Al-Ihlas sebanyak 10 kali. Lalu tiupkan ke ubun-ubun mereka. Lakukan dan amalkan cara tersebut selama 40 malam berturut-turut. Membaca surat Al-Qadar sebanyak 3 kali setiap abis sholat 5 waktu. Berikutnya, tiupkan kelutut sendiri dengan niat dalam hati meniup anaknya. Demikian ijasa amalan dari Habib Umar bin Hafiz, lebih besar dari Habib Umar bin Hafiz agar anak memiliki hati yang lembut dan jadi soleh-soleha. Amin.